Walau diterpah banyak tantangan dan ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil, bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4 persen. Penambahan tenaga kerja baru sebanyak Rp21,3 juta pada periode 2015 hingga 2024. Rasio utang kita juga menjadi salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara-negara G20 dan ASEAN. Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70 persen, mencapai 250 miliar USD di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat, dan neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir ini. Indikator kesejahteraan masyarakat juga meningkat signifikan. Tingkat pengangguran turun jadi 4,8 persen di tahun 2024. Tingkat kemiskinan turun tajam jadi 9,03 persen di tahun 2024.